Rapor pemain asing Arema FC di BRI Liga 1 Ada yang menurun karena dicadangkan Penampilan Arema FC pada seri kedua BRI Liga 1 bisa dibilang cukup sukses Tiga kemenangan dan dua hasil imbang membuat posisi mereka di klasemen sementara naik ke urutan tiga Dilansir dari bola.com yang membuat rapor untuk pemain asingnya Tanpa mengesampingkan peran pemain lokal, performa pemain asing tentunya harus lebih dominan Lantaran mereka dikontrak dan dapat fasilitas di atas pemain lokal Dari segi permainan, empat pemain asing Arema FC sudah tergolong stabil Hanya striker Carlos Fortes yang sempat jadi cadangan pada seri kedua Adapun Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi selalu jadi pilihan utama Secara fisik, mereka sangat prima Tidak ada yang performanya terganggu cedera Ditambah lagi mereka belum pernah terkena akumulasi kartu Sergio dan Maringa sampai saat ini belum pernah diganjar kartu kuning Sementara itu, Fortes dan Renzi masing-masing sudah mendapat dua kartu kuning Sekali lagi diganjar kartu kuning, mereka harus absen di laga selanjutnya Secara umum, berikut ini adalah rapor empat pemain asing Arema di BRI Liga 1 Adilson Maringa, pada seri kedua, keeper berusia 31 tahun tersebut lebih banyak kebobolan Gawang Arema FC yang dikawal Maringa sudah kemasukan 5 gol dari 5 laga Padahal pada seri pertama, Maringa hanya kemasukan 4 gol dari 6 laga Bisa jadi, para penyerang lawan sudah mulai mengetahui kelemahan Maringa Keeper asal Brazil tersebut sering kebobolan dari tembakan keras yang mengejutkan Seperti diakui pelatih Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putro Saat bertemu Arema, dia menginstruksikan anak buahnya melakukan banyak syuting ke gawang Arema Apalagi, saat ini juga cuaca lebih sering hujan Skemanya ini bisa membuat Persita mencetak 2 gol ke gawang tim Singoedan dan mereka bisa meraih hasil imbang Pada seri pertama lalu, Adilson Maringa sempat jadi keeper paling sedikit kemasukan Hingga awal seri kedua, dia mencatatkan clean sheet dalam 5 pertandingan Namun sekarang, Arema total kemasukan 9 gol Persib Bandung, PSIS Semarang, dan Bayangkara FC punya jumlah kemasukan yang lebih sedikit dari Arema FC Jadi, performa Maringa bisa dibilang menurun pada seri kedua Sergio Silva, back asal Portugal itu tampil konsisten Pada seri kedua, back berusia 27 tahun itu belum sekalipun mengoleksi kartu Hal yang tidak biasa bagi pemain belakang, itu tak lepas dari karakter main yang dimiliki Sergio sangat tenang mengawal pertahanan Arema, dia jarang melakukan pelanggaran Mantan back Ferenc, Portugal itu bisa melakukan intercept dengan bersih Sergio terkesan sebagai pemain yang dingin, tak banyak ekspresi namun tetap bisa mengontrol emosi ketika berhadapan dengan striker-striker bengal di Liga 1 Meski pada seri kedua Gawang Arema kemasukan 5 gol, tidak sepenuhnya berasal dari kesalahannya Kelebihan lain, Sergio bisa jadi figur pemimpin di lini belakang Dia sering melakukan koordinasi dengan tandemnya, Bagas Adi dan para back sayap Meski belum menguasai bahasa Indonesia, Sergio tetap bisa berkoordinasi dengan rekan-rekannya menggunakan bahasa Inggris Bisa dibilang performa Sergio tetap stabil sejak seri pertama hingga kedua Renzi Yamaguchi, gelandang bertahan asal Jepang itu tampil lebih baik pada seri kedua, dia bisa jadi tandem bagi Hanif Shahbandi Sebenarnya cara bermain Renzi hampir sama dengan Hanif, gelandang yang kuat saat bertahan, namun Renzi mobilitasnya lebih tinggi Padahal dia selalu main penuh dalam 11 laga, bisa diartikan dia pemain dengan stamina luar biasa Renzi juga sering melakukan tackle yang bisa memutus serangan lawan Tak hanya itu, jika tim Singoe dan krisis back sayap, dia bisa menempati posisi itu Pada seri kedua, Renzi sudah tidak mendapatkan kartu kuning, berbeda dengan seri pertama, dia mengoleksi 2 kartu kuning Seri kedua, Renzi mencatatkan 2 asis, dan itu menjadi nilai positif lainnya Tak salah jika banyak yang menilai permainannya membaik di seri kedua Carlos Fortes, penyerang asal Portugal itu untuk sementara berstatus pemain tersubur Arema Fortes mengoleksi 6 gol dari 11 laga, lumayan untuk ukuran striker baru Pada seri pertama dia mengoleksi 3 gol Seri kedua 3 gol tambahan di cetaknya, hanya saja dia tidak mencatatkan asis seperti seri pertama Sebenarnya, Fortes sedang on fire pada awal seri kedua Namun pelati Eduardo Almeida sempat mencadangkannya dalam laga lawan Persita Tangrang Sejak itu produktivitasnya sempat mandek, dia kembali mencetak gol lewat tendangan penalti pada akhir seri kedua lawan Persebaya Surabaya Sejak dicadangkan, permainannya agak menurun, sehingga dia belum mencetak gol-gol indah seperti sebelumnya Dua hal positif dari Arema jangan bikin cepat puas Muhammad Rafli memandang setidaknya ada dua hal positif dari Arema sepanjang Liga 1 2021 seri 2 Dalam lima laga, skuad Singo Edan tak terkalahkan dan bertengger di posisi 3 klasemen sementara Penyerang Arema ini sekilas melihat kemampuan individu maupun tim Arema meningkat di bawah arahan pelati Eduardo Almeida Terbukti, 11 poin hasil dari 3 kemenangan dan 2 kali imbang mampu derai Arema di seri 2 Pencapaian itu menurut Rafli lebih baik dari seri 1 lalu Pada seri 1 itu Arema cuma mengoleksi 9 poin hasil dari 2 kali menang, 3 kali imbang, dan sekali kalah Melihat performatif, saya rasa sudah semakin meningkat Tiap pertandingan kita bareng-bareng terus, tiap pertandingan kita makin meningkat Dari kemistri, kekompakan, juga kemampuan makin meningkat, kata Rafli Dua hal positif dari Arema jangan bikin cepat puas Muhammad Rafli berpesan, semua pencapaian Arema di Liga 1 seri 2 Jangan sampai membuat Arema berpuas diri Menurut pemain asli Jakarta itu, masih banyak hal yang harus ditingkatkan Setelah jeda 2 pekan, Arema bakal menjalani lanjutan seri 3 yang masih digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta Setidaknya ada 8 pertandingan yang harus dimenangkan Kalau dibilang puas, kita tidak boleh cepat puas Kita harus terus meningkatkan kemampuan, kemistri, dan semuanya Jangan sampai puas dulu, harus terus ditingkatkan Pungkas pemain berusia 22 tahun itu Resmi Carlos Fortes tinggal Arema Usai menyelesaikan Liga 1 2021 seri 2 bersama Arema Carlos Fortes pulang ke Portugal Penyerang yang baru saja berusia 27 tahun itu sudah diberi izin oleh manajemen Arema Persiapan skuad Singo Edan untuk Liga 1 2021 seri 3 sendiri mulai digelar pada Rabu tanggal 10 November Pelatih Eduardo Almeida cuma memberikan libur latihan selama 3 hari usai bermain imbang dengan Persebaya Surabaya di pekan 11 lalu Fortes harus pulang kampung dengan alasan urusan keluarga Pemilik jersey bernomor punggung 9 itu harus mengurus berkas yang berkaitan dengan anaknya yang mau masuk sekolah Carlos Fortes memang sudah izin ke manajemen Arema bahwa setelah seri 2 akan pulang ke Portugal selama beberapa hari Karena ada urusan keluarga, kata media ofiser Arema, Sudarmaji dalam laman resmi club Sudarmaji tak menyebut dengan rincin kapan Carlos Fortes kembali ke Malang untuk mengikuti persiapan Arema Jelang Liga 1 2021 seri 3 Yang pasti, seri 3 bakal digelar akhir pekan depan Pemain berambut rasta itu diharapkan sudah berada di Indonesia sebelum Arema melakoni laga pekan 12 melawan Persi Kediri, Jumat tanggal 19 November nanti Diperkirakan, awal pekan depan Fortes sudah tiba di tanah air, dan segera menjalani karantina mandiri Setelah itu, Fortes akan kembali ke Malang, bergabung dengan tim, pungkas pria asal Banyuwangi tersebut Terima kasih telah menonton!